Kalau kamu gak pernah memberikan harapan sama Jainab, gak mungkin dong dia gak ng-ng-ng. Tapi Jakarta sekarang kan bukan bertawi tempo dulu. Semua tuh udah berubah, Dul. Aku bilang enggak, enggak. Ngerti gak? Hah? Apa kamu pengen aku bikin malu seperti kamu bikin malu sama Dul? Kamu itu sebenarnya siapa sih? Kok banding-bandingnya merintah aku? Kamu itu calon istriku. Dengar gak tuh Hans? Dan sebab apa mama tau aja ya, dia udah berani makin-makin salah depan orang. Nah, hilang. Makan dulu lah. Nah, siap aja. Halo, apa kabar? Sekarang kita ketemu lagi dari Balik Dapur Residul. Terus gimana nih soal Sarah sama Jainab? Kalian sukanya sama siapa sih? Suka sama Sarah apa sama Jainab? Sebenarnya sih, kalau dari hati kecilnya Sarah, kesian juga sama Jainab. Tapi, ya gimana ya? Sarahnya juga udah kebelet sih sama si Dul. Pengen dikawinin buru-buru. Terus soal ini, soal salah-salah, kalau lagi syuting. Sebenarnya salah-salah itu wajar-wajar aja. Karena udah pasti selalu terjadi dalam setiap pemain. Cuma kadang-kadang paling gak enak kalau misalnya gini, yang main rame-rame. Dua bener, tiga salah. Atau udah berlima, yang empat bener, satu salah. Akhirnya salah-salah semua. Atau kadang-kadang pemainnya bener semua, kameranya salah. Atau gak gangguan-gangguan dari pesawat, segala macem. Tapi kadang-kadang jadi lucu gitu, misalnya mau yang serius karena salah ngomong atau ke selip lidah, kayak gitu. Jadi malah lucu gitu, tapi ya udah pasti gak dikeluarin. Tapi kalau memang itu merupakan improv, salah tapi masih bisa di maafin ya gak apa-apa. Lucu, apa hubungannya penolak kunsa mahas? Oh, si plepotan gitu sih. Dul, kalau kamu gak pernah memberikan harapan sama Jainab, gak mungkin dong yang ngarepin sesuatu dari kamu. Udah deh, Jul, eh Jul lagi. Dul, kalau kamu gak pernah memberikan harapan sama Jainab, gak mungkin dong dia gak ng- Jadi, selama ini kamu gak pernah ngomong sama dia kalau kamu suatu saat suatu... Maksudku, apakah kamu gak gak... Gak selalu begitu kan? kamu memang pemimpi, Dul. Masa kamu gak bisa ngeliat sih fakta-fakta yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa kamu sengaja nutupin mata kamu supaya kamu tuh bisa merasa lebih muda? Aduh, muda apa sih? Kamu memang aku mimpi, Dul. Masa kamu gak bisa ngeliat sih fakta-fakta yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau kamu tuh sengaja nutupin mata kamu ya? Supaya kamu tuh bisa merasa aman hidup di dalam realitas ideal yang ada dalam pikiran kamu. Ya, barangkali kamu benar. Aku memang kuno. Aku memang bukan orang modern. dalam arti tidak termasuk seperti mereka yang bersedia hidup dengan realitas yang seperti kamu maksud tadi. Aku cuma ingin jujur itu aja. Tapi kamu mesti berubah, Dul. Mau kamu tuh kamu mesti ikuti perkembangan zaman. Kamu tuh gak hidup di masa lalu. Lagian Jakarta sekarang kan bukan betawi tempo dulu. Semua tuh udah berubah, Dul. Kalau kamu tetap berkeras gak mau berubah, ya aneh. Iya kan? Terima kasih. Tapi kamu bukan norma. Dan kamu tuh bukan batu yang dari waktu ke battle. Dari batu ke batu. Udahlah aku gak mau ngomongin gituan lagi. Kalau dia mau... Oh iya? Iya. Lagian... Kalau dia mau Oh ya? Iya Lagian kalau kalau Sarah masih mau ketemu dia lagi Lah kok lucu? Tante jangan ngomongin dia lagi Males Kayaknya sih kamu yang aneh nih Sarah Aku juga salah tadi Gulela ada tamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Nonsarah Dari mana aja non? Udah lama gak keliatan Di rumah aja bu Udah tidak Gulela ada tamu Assalamualaikum Eh Nonsarah Dari mana aja non? Udah lama gak keliatan Di rumah aja kok bu Udah dulu yuk Disitu apa dibalik? Dibalik-balik aja deh Ini kok dibongkar bu? Tau tuh si Aton Eh iya non kenalin ya Adenya mas Karyo Oh ya Non Nung Sara Bentar ya non ye Ibu bikin minum dulu Eng Eng Bisa repot-repot bu Hehehe Kenapa Sarah? Sarah mau nanya Bu jangan marah ya Bener Enggak Tante kena gak seperti Sarah? Seperti kamu bagaimana? Ya itu tadi Kepengen tau apa isi hati semua isi hati Tante Tante Kenalin nih Dul Halo Selamat malam Ya maaf Tante-tante berminyak ini Enggak apa-apa Nah Ayo silahkan Ayo silahkan Jangan malu-malu Ayo Saya udah makan Oh gapapa Ayo duluan deh Ayo tinggal duluan Ibu Wuh Gak segera Udah selesai tuh nanti Udah selesai Nanti Udah Belum 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 Aduh jadi pulang kampung kok bang si mas ini mas 70 ribu kan gak usah toh mbak jangan gak enak sama si tul gak apa-apa udah ini loh tul oke ya papa balik dulu salah mama roy salah lah ya pak papa mau lolengan roy lagi ya emang kenapa papa keterlaluan deh loh sarah kamu kok mau gitu ya abis papa tuh gak tau deh sakit hatinya sarah kecewanya dul eh papa mau assalamualaikum 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 eh nam tenangin nih jemunan saya selamat ya bang dul maaf baru jumpa datang sekarang ayo duduk deh silahin apinya bang dul ya ampun si munarok kayak orang agak sekolah aja ini gaciwanya si dul eh mantra lo kok gak narik ya ampun bang sekali sekali peret ngapa sih peret lagu lo kayak enak sekolahan lo kan sekolah dibuat pun bambu mabung yang pantas prene si dol ah setelah makan dulu deh non ya seadanya terus sarah masuk angin belum makan kan udah bu mbak eh sorry makan dulu deh non ya seadanya nih sarah belum marah sar tunggu sar sar jangan gitu dong oh jangan gitu kena aku sih oke oke kita bicara tempat lain untuk separi makan siang enggak jangan gitu dong kita harus bicara enggak ada perlu bicara ini enggak gitu enggak jangan gitu dong masa aku harus memohon kita makan di tempat lain untuk bicarakan masalah ini di Hilton kek atau dimana kek enggak ha lunduh lagi aku bilang enggak enggak ngerti enggak ha apa kamu pengen aku bikin malu seperti kamu bikin malu sama Dul ini lepas gak lepas gak siapa yang buka dia enggak buka hebat 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 berani-beraninya dia ngutip mutip proposal gue sudah biar saya saja Pak Roy eh orang kampung lu pikir lu tuh siapa baru pakai dasi coba-coba urusan gue dicampurin lu gak tahu ini udah ditara tangan sama proposal sama Pak Wisnu ha apa lu lebih ber tinggi boleh aku nanya Roy kamu itu sebenarnya siapa sih kok bandi-bandinya berintah aku kamu itu calon istriku dengar gak Tuhan aku serius kamu tuh polawak jangan disini deh aku serius aku juga serius jangan coba-coba memainkan aku aku yang bikin gara-gara komisi hei Dul kerja dimana kamu sekarang masih nganggur hujan lu masak duh hati-hati ya hati-hati ya hati-hati ya enggak bisa banyak ngomong deh kamu Roy pengecut laki-laki macam apa sorry laki-laki macam apa kamu Roy ha sorry bukan cuma itu Pak orang yang selama ini papa mama anggap baik sopan berpendidikan palsu tuh semua dan sebab mama tau aja ya dia udah berani makin-makin salah depan orang dan gara-gara dia juga aduh terparsa berhenti kerja dari kantor wisno iya non ibu kagak masak apa-apa nih gak apa-apa bu bilang kagak apa-apa ntar masuk angin lagi bener kok gak apa-apa udah makan kok tadi rumah yaudah deh ini masih heee hehehe bebe jenggo be apa abis ini be hehehe ini ngelepuk ini ngalingin aja lo ah minum sangat lo nah biskuit hehehe tinggal enak nih lo kulat aja lapar banget kepa kakak pelanjar jalanan ya kamu mau pintu masak ya hah hehehe makan dulu lah nah tiap aja lah lo tau bupuknya ngomong mulu makan aja dulu gari lah ada ada yang diomongin tapi kalo kita ngomongin makan malam lah hehehe manas dulu lah kak hehehe bang bang ayunya mana iya iya tungguin dulu iya iya kabar mas baik mbak banyak banyak bok tolong maknya duit sewa rumah yang kemarin itu saya pinjem dulu kepengen pulang ke jawa bukannya kayak hahahahahaha ngomong suka juga anak ngomong suka ngomong gonggong ini nih bakuti gampangnya ya nah 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 ya kasih ke kiri dalam ya ngomong ngomong kacang lo terus ya udah nanti baru makan kacang tinggang di gua kan ngoblangsak babe babe minumnya yang banyak biar kucusnya ngambang babe babe bener nih kakak jadi pukal hahahaha hehehe skenario pemain rio cuma pegangan doang habis di lapangan tiba-tiba berbeda sama yang di skenario saya kan pemain baru suka bingung mau import apa tapi untung temen-temen kru dengan pemain lain bantu gue kaki terus kaki pincin pincinn ihm bu Terima kasih.